Anak Raja Wali, Jilid 34. Maka, setelah ditegur seperti itu oleh gurunya, gadis itu yang tidak lain dari Giyokoa, telah menikam hebat ke perut Kotai. Waktu Kotai mengelak, maka dia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya telah melompat dengan gerakan yang sangat lincah sekali, ke samping gurunya. Maafkan suhu katanya kemudian dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Sebenarnya pemuda itu terlalu kurang ajar sekali mulutnya. Wanita berbaju kuning itu, guru Giyokoa, telah tersenyum sabar, kemudian katanya, baiklah, mari ku tanyakan kepadanya, apa maksudnya datang kemari. Setelah berkata begitu, dengan tenang dan sabar tampak wanita berpakaian serba kuning itu telah melangkah menghampiri Kotai. Sedangkan Kotai waktu melihat wanita berpakaian serba kuning tersebut telah menghampiri kepadanya. Dia membawa sikap yang menghormat, karena dia mengetahui, sebagai guru dari gadis itu, tentu saja wanita berpakaian serba kuning ini merupakan seorang yang memiliki kepandaian sangat tinggi sekali. Maka dia telah merangkapkan kedua tangannya, dan menjurah, maafkan Bu Ampue yang berlaku lancang datang ke tempat ini, dapatkah Bu Ampue mengetahui, siapakah adanya lociampuat tanda seru. Wanita berpakaian serba kuning itu tersenyum, dia bilang, dengan memanggilku sebagai lociampuat, maka engkau ingin mengartikan aku ini sebagai seorang nenek tua yang telah lanjut usia tanda seru. Mendengar teguran seperti itu, walaupun teguran itu diucapkan sambil disertai dengan senyum, membuat Kotai jadi likat sendirinya. Segera juga, sambil masih membungkuk memberi hormat, dia telah merubah panggilan buat wanita itu, katanya, maafkan Pak Bo, sesungguhnya memang Bu Ampue agak lancang dan metu Bu Ampue ini buta. Setelah berkata begitu, segera juga terlihat bahwa Kotai telah membungkuk menjurah dalam-dalam, seperti juga dia ingin memperlihatkan sikap menyesalnya. Mulutnya memang terlalu lancang dan kotor sekali, suhu Giokhoa yang waktu itu berdiri di belakang gurunya, telah mengadu dengan muka yang memerah. Di saat itulah terlihat betapun juga memang wanita berpakaian baju kuning ini tengah mengagumi Kotai. Tadi sebetulnya telah cukup lama dia datang ke tempat itu menyaksikan pertempuran yang berlangsung antara Kotai dengan muridnya. Kepandayanmu sangat tinggi sekali dan baik, pemuda kata wanita berbaju kuning itu. Siapakah gurumu? Kotai tidak berani memperlihatkan sikap kurang ajar di hadapan wanita berbaju kuning ini, yang diduganya tentu memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Bukankah gadis yang tadi menjadi lawannya merupakan murid dari wanita berbaju kuning ini? Maka Kotai dengan memperlihatkan sikap bersungguh-sungguh telah berkata, Sesungguhnya Bu Ampue murid dari Insuswat Tochu. Muka wanita berbaju kuning itu jadi berubah, kemudian tertawa. Oh, kalau begitu kita orang sendiri, katanya dengan gembira. Suat Tochu yang kau maksudkan itu adalah Tochu dari Pulau Es, bukan? Kotai mengangguk membenarkan, di waktu itulah dia menjadi girang mendengar wanita berbaju kuning tersebut mengatakan bahwa mereka adalah orang sendiri. Dengan segera Kotai melirik kepada Giyokoa, yang waktu itu masih cemberut. Tetapi walaupun masih cemberut marah, Toch Giyokoa cantik bukan main, malah semakin cantik. Kita orang sendiri katanya. Siapa yang sangka? Pantas tadi waktu, waktu bertempur dengan Nona itu terdapat perasaan yang kurang enak pada hati Bu Ampue, yang cepat-cepat buat menyudahi pertempuran itu. Tetapi Nona itu, tidak juga mau menyudahi pertempuran kami. Wanita berpakaian serba kuning itu telah tersenyum, katanya, ya, memang Giyokoa belum pernah turun gunung, sehingga tentu saja belum pernah mengetahui apapun juga tentang dunia luar. Karena dari itulah, dalam keadaan seperti sekarang, tentu engkau mau maklum dan juga memaafkannya. Mendengar perkataan gurunya seperti itu yang meminta maaf kepada Kotai, muka Giyokoa jadi semakin cemberut marah, karena memang dia telah melihatnya bahwa Kotai tentunya semakin congkak, sebab gurunya sendiri yang telah mempersalahkannya dan bahkan meminta maaf kepada Kotai. Inilah yang membuat Giyokoa jadi tidak senang. Di waktu itu Giyokoa telah memutar tubuhnya memandang ke arah lain, karena dilihatnya Kotai tersenyum lebar. Dan Giyokoa beranggapan itulah senyum mengejek buatnya, hatinya jadi semakin penasaran, dia sampai berpikir, nanti dalam kesempatan yang ada, tentu aku akan memperlihatkan kepandaianku yang sebenarnya kepadamu. Wanita berpakaian kuning itu telah menoleh kepada Giyokoa, katanya. Jangan membawa sikap seperti itu, Giyokoa, tidak baik, karena akan membuat engkau ditertawakan oleh si Yokoa ini. Sambil berkata begitu, segera juga tampak bahwa wanita berpakaian serba kuning itu telah perintahkan kepada Giyokoa agar memberikan hormat kepada Kotai. Perintahnya, kau harus meminta maaf kepada si Yokoa ini, Giyokoa. Tentu saja Giyokoa semakin mendongkol dan penasaran, namun dia tidak berani membantah perintah gurunya. Karena itu dia telah mendekati kepada Kotai, kemudian merangkapkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada Kotai. Maafkanlah sikap Kotai dikatanya. Tetapi setelah berkata begitu Giyokoa memutar tubuhnya tidak mau melihat lagi kepada Kotai. Jelas dia pun meminta maaf karena memang dia sangat terpaksa sekali. Wanita berbaju kuning itu telah tersenyum katanya, Nah, jika engkau telah meminta maaf, tentu si Yokoa itu tidak akan keberatan memberikan maafnya kepadamu. Karena bukankah kita orang sendiri dan tadi harus terjadi suatu kesalahpahaman belaka? Kotai juga cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada Giyokoa dan wanita berbaju kuning itu. Dia telah berkata dengan suara yang bersungguh-sungguh, Pohbo dan Kaunona, harap mau memaafkan kelancanganku tadi, karena memang aku sendiri terpaksa sekali harus mengeluarkan pedang. Beruntung bahwa kita tidak sampai bentrok terlalu jauh. Tampak Giyokoa telah melirik kepada Kotai yang memberi hormat beberapa kali dengan tubuh yang dibungkukan dalam sekali. Sedangkan wanita berpakaian baju kuning itu telah berkata, Sudahlah jangan banyak peradatan, bukankah kita orang sendiri, dan kesalahpahaman itu telah diselesaikan. Sambil berkata begitu, wanita berpakaian serba kuning tersebut telah mengulurkan tangannya. Waktu itu Kotai tengah membungkuk dalam sekali, dan wanita berbaju kuning itu seperti juga hendak membangunkannya. Tetapi di saat itulah terlihatlah betapa Kotai kaget, karena dia merasakan dari telapak tangan wanita berpakaian serba kuning itu, yang telapak tangannya begitu halus, telah tersalur keluar kekuatan tenaga yang dasyat sekali sehingga dia merasakan pundaknya bagaikan ditindih oleh kekuatan laksaan kati. Kotai segera menyadari bahwa wanita berpakaian kuning tersebut tentunya hendak menguji dirinya, hendak melihat berapa kekuatan tenaga luekangnya. Karena itu, dia telah tersenyum dan tetap akan meluruskan tubuhnya lagi. Namun Kotai gagal, karena tenaga dari telapak tangan wanita berbaju kuning itu seperti juga laksaan kati, yang membebani pundaknya, sehingga dia tidak bisa menegakkan dan meluruskan tubuhnya lagi. Sehingga Kotai jadi mengeluh. Jika sampai dia mempergunakan tenaga luekangnya yang terlalu kuat, sehingga bersifat keras di lawan keras, niscaya akan menyebabkan kurang sedap tanggapan wanita berbaju kuning itu pada dirinya. Tetapi jika dia harus membungkuk terus seperti itu tanpa dapat menegakkan dan meluruskan kembali tubuhnya, niscaya akan membuatnya jadi menderita malu yang tidak terhingga. Terlebih lagi gurunya, Swat Tochu merupakan seorang tokoh sakti di dalam rimba persilatan, yang disegani oleh seluruh orang-orang gagah dalam rimba persilatan. Dan sekarang, dia sebagai murid tunggalnya, yang menerima langsung larisan kepandayan dari gurunya itu tidak dapat untuk menegakkan tubuhnya lagi hanya dicekal oleh kedua tangan wanita berpakaian kuning itu. Dan alasan lainnya yang membuat Kotai mengeluh, dia merasa malu kepada Giohoa. Gadis yang cantik manis sejak pertama kali dilihatnya itu memang mendatangkan perasaan yang aneh pada dirinya dan di dalam hatinya timbul perasaan menyukai gadis itu. Namun dalam keadaan seperti ini tentu saja dia pun menyadari, gadis itu akan mengejek dan menganiaya, karena dia telah tidak berdaya untuk menegakkan tubuhnya lagi, dan juga tidak bisa berdiri lurus. Disebabkan itu pula telah membuat Kotai memutar otak dan berusaha untuk dapat mengatasi tekanan dari tenaga dalam wanita berpakaian baju kuning itu. Karena tidak mungkin dia melawan dengan kekerasan dengan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga lewekangnya, maka dia telah mengendorkan seluruh otot-ototnya, di mana dia telah melunakan pada bagian punggungnya, sehingga tenaga menindih dari wanita baju kuning itu seperti menindih pada dasar yang tidak berkekuatan. Tenaga itu jadi nyelonong, mengejutkan wanita berpakaian baju kuning itu. Karena dia kuatir akan melukai di dalam tubuh Kotai, kalau sampai tenaga itu tidak bisa ditahan lagi. Maka dia cepat-cepat bermaksud menarik pulang tenaga dalamnya. Tetapi waktu wanita berbaju kuning itu hendak menarik pulang tenaga dalamnya, dan Kotai telah mengerahkan tenaga dalamnya menolak tenaga dari wanita baju kuning itu. Disebabkan memang tidak memiliki sifat menindih lagi, dan juga di waktu itu tenaga dalam wanita baju kuning hendak ditarik pulang, membuat Kotai dapat menolak tenaga itu dengan mudah. Wanita baju kuning itu kaget tidak terkira, tetapi dalam keadaan seperti ini, dia menarik pulang tenaga dalamnya. Dia telah tersenyum dan katanya, Hebat kau! Giyokoa tambah penasaran mendengar gurunya memuji Kotai. Dia memang juga mengetahui waktu gurunya itu mengulurkan tangannya buat menyanggah pundak Kotai. Sesungguhnya gurunya telah mempergunakan tenaga dalamnya buat menahan pundak Kotai, tetapi sampai sekarang Kotai telah dapat berdiri tegak kembali. Itulah urusan yang benar-benar sangat mengagumkan. Rupanya Kotai telah berhasil untuk menghadapi kekuatan tenaga dalam gurunya gadis itu. Karena itu Giyokoa diam-diam, disamping penasaran, dia pun merasa kagum sekali. Giyokoa telah melangkah beberapa tindak menjauhi wanita baju kuning itu. Gurunya juga tidak menahannya, dia hanya bilang kepada Kotai. Sesungguhnya apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah memang sengaja ingin menemui kami tanyanya? Kotai menggeleng. Maafkan Pak Bo, sesungguhnya kedatangan Bo Ampue kemari bukan untuk suatu maksud. Bo Ampue, hanya kebetulan saja singgah dihangsan ini, karena ingin mencari suatu tempat untuk dipergunakan insum menyepi diri. Mendengar perkataan Kotai seperti itu, wajah wanita berbajak kuning itu berubah. Jadi, jadi gurumu itu bermaksud memilih sebuah tempat yang akan dipergunakan mengasingkan diri tanya wanita baju kuning itu. Kotai mengangguk. Ya, malah mungkin hengsan merupakan tempat yang cocok dan sesuai dengan keinginan insu, kata Kotai kemudian. Telah banyak tempat yang Bo Ampue datangi, tetapi belum juga ada yang cocok buat insu. Wanita berbaju kuning itu mengangguk-angguk beberapa kali tampaknya dia ragu-ragu. Sesungguhnya Pulau Es tempat berdiam suatu Culo Chiampoe merupakan tempat yang sangat baik dan menyenangkan sekali. Mengapa justru Lo Chiampoe itu hendak mencari tempat lain sebagai tempat kediamannya tanyanya kemudian. Kotai telah mengangkat bahunya sambil tersenyum, katanya, Bo Ampue tidak begitu jelas, tetapi menurut keterangan insu, bahwa beliau memang hendak berdiam di daratan Tionggoan, tidak di seberang lautan seperti sekarang. Wanita berbaju kuning itu mengangguk lagi beberapa kali, kemudian ia bertanya, Nah Hyante, sesungguhnya engkau seorang murid yang terampil sekali dari suat Lo Chiampoal, karena engkau memiliki kepandayan yang demikian tinggi, walaupun usiamu masih begitu muda. Oh Bo terlalu memuji kata Kotai kemudian merendah. Sesungguhnya dalam hal ini berkat bantuan dan budi besar dari insu juga yang telah menyebabkan Bo Ampue bisa memiliki kepandayan seperti sekarang. Kalau begitu, sesungguhnya kedatangan Hyante ke tempat ini tentunya ingin mencari tempat yang sesuai buat kegurungmu itu. Kotai mengangguk. Ya, memang begitulah, tetapi sejauh itu Bo Ampue masih belum juga berhasil menemui tempat yang sesuai buat insu, dan jika memang Pahbo tidak keberatan, dapatkah Pahbo menjelaskan kepada Bo Ampue, di manakah tempat yang sekiranya cocok buat insu di hengsan ini? Tentunya Pahbo jauh lebih mengetahui keadaan di sekitar tempat ini. Mendengar pertanyaan Kotai seperti itu, wanita berbaju kuning itu telah berkata, Tentu, tentu saja aku bersedia untuk menunjukkan kepadamu tempat-tempat yang bagus di hengsan ini. Tetapi cocok atau tidaknya dengan keinginan gurumu itu, inilah yang tidak berani aku mengatakannya. Di waktu itulah Kotai teringat sesuatu, ia telah bertanya dengan ragu, Tadi, tadi waktu Bo Ampue main-main dengan adik itu, dan Kotai telah menunjuk Giyoko A, yang telah terpisah cukup jauh dari tempatnya berada. Jika tidak salah, pedang itu yang memiliki banyak kemiripan dengan ilmu pedang dari keluarga Yo, maksud Bo Ampue adalah Sintiau Tai Hiap Yoko. Wanita berbaju kuning itu mengangguk. Ya, memang itulah ilmu pedang Giyoko Likiam Hoat kata si wanita baju kuning menjelaskan. Pantas, pantas begitu hebat, sehingga membuat Bo Ampue sulit bernapas waktu menghadapinya memuji Kotai. Mendengar pujian tersebut, senang hati wanita baju kuning itu. Dia pun melihat Kotai tidak meneruskan perkataannya itu, hanya memandangi saja kepadanya. Dan wanita baju kuning ini mengerti, bahwa tentunya Kotai ingin sekali menanyakan siapakah sebenarnya dirinya ini yang mengerti Giyoko Likiam Hoat dan tadi menyatakan kepada Kotai bahwa mereka adalah orang sendiri. Tentunya engkau menduga-duga entah siapa adanya aku ini, bukan tanya wanita berbaju kuning itu dengan sikap yang sabar. Kotai mengangguk. Ya, memang itulah yang ingin Bo Ampue ketahui, jika memang Poh Bo tidak keberatan untuk memberitahukannya menyahuti Kotai cepat. Di saat itu, wanita berbaju kuning ini telah bertanya dulu, sesungguhnya, engkau pernah bertemu dengan Sintiau Tai Hiap Yoko atau memang belum? Kotai mengangguk. Sudah, malah Tai Hiap itu telah memberikan beberapa petunjuk pada Bo Ampue menyahuti Kotai. Nah, Hiante, sesungguhnya apa yang kukatakan tadi bahwa kita orang sendiri tidak salah. Aku pun telah melihat, beberapa jurus ilmu pukulan tangan kosongmu tadi memiliki banyak kemiripan dengan ilmu pukulan tangan kosong ayah angkatku itu kata wanita berpakaian kuning itu. Metokotai jadi terbuka lebar-lebar mengawasi wanita baju kuning itu seperti juga tidak mempercayai apa yang didengarnya. Kalau begitu, kalau begitu katanya tidak lampias. Aku adalah anak angkat dari Sintiau Tai Hiap Yoko mengangguk wanita baju kuning itu. Oh, Yopah Bo, sungguh mengembirakan sekali bertemu dengan Yopah Bo. Memang waktu berkumpul dengan Tai Hiap, pernah juga disinggung-singgung mengenai Pah Bo, yang disebut-sebut oleh Pah Bo Siow Leong Li Kau tengah pergi berkelana untuk melakukan perbuatan mulia dan memberantas segala kebusukan di dunia ini. Setelah berkata begitu, Kotai menepuk keningnya, katanya, Akaha, mengapa tidak sejak tadi Bo Ampue ingat bahwa Pah Bo senang sekali memakai baju kuning, seperti yang dijelaskan oleh Siow Leong Li Pah Bo. Wanita baju kuning itu tersenyum. Nah, sekarang aku mengundang engkau untuk singgah di tempat kami, guna minum satu dua cawan teh dan juga bercakap-cakap menceritakan pengalamanmu, Hiante kata wanita berbaju kuning itu. Apakah, apakah ini tidak akan merepotkan Yopah Bo tanya Kotai? Wanita berbaju kuning itu menggeleng. Sudah tentu tidak, ayo ikut dengan kami ajaknya. Cuma saja, kami tentu tidak bisa menjamumu dengan segala macam santapan yang lezat-lezat, karena memang kami tinggal di gunung, menjadi orang gunung. Mendengar gurau wanita baju kuning itu Kotai tersenyum dan mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan si wanita baju kuning. Gio Khoa, kemari kau panggil wanita baju serba kuning itu. Gio Khoa waktu itu masih cemberut saja, tetapi wajahnya jadi semakin cantik dan manis, dan Kotai melihat gadis itu yang kekanak-kanakan, jadi tersenyum. Siapkan dan bersihkan kamar belakang, buat tamu kita ini perintah wanita baju kuning itu kemudian. Muka Gio Khoa berubah, sikap tidak senangnya makin tampak sekali. Dia, dia akan menginap di rumah kita tanyanya kemudian sambil melirik kepada Kotai. Seng Guru tersenyum dan bergurau, kau jangan cemberut terus-menerus seperti itu, nanti engkau cepat tua. Gio Khoa semakin cemberut, sedangkan Kotai hanya tersenyum saja. Melihat pemuda itu memandangnya dengan tersenyum, Gio Khoa, jadi semakin gemas, jengkel dan juga semakin tidak karuan rasanya. Sedangkan wanita baju kuning itu telah mengajak Kotai untuk singgah di rumahnya, di mana Gio Khoa telah berlari mendahului buat melaksanakan perintah gurunya, membersihkan kamar belakang buat Kotai. Terlihat sebuah ruangan yang sederhana, namun sangat bersih sekali, ketika Kotai dibawa ke sebuah rumah yang memang dibangun sangat sederhana sekali. Wanita berbaju kuning itu mempersilahkan Kotai duduk di kursi yang dibuat kasar dari kayu batang pohon yang dihaluskan. Sebuah rumah yang tidak pantas untuk menyambut kedatanganmu, sebetulnya kata wanita baju kuning itu. Tetapi memang kami harus berdiam di tempat ini, untuk lebih mudah mendidik Gio Khoa, agar dia dapat melatih diri dengan sebaik-baiknya menjelaskan wanita baju kuning itu. Ya, inilah tempat yang sangat baik sekali, menyenangkan, Yo Pahbo kata Kotai sambil memandang kagum sekeliling ruangan tersebut. Jauh dari keramaian yang akan melibatkan kita dalam berbagai urusan. Di tempat ini tentunya kita dapat berdiam dengan tenang, terlebih lagi memang adik Gio Khoa membutuhkan waktu-waktu yang tenang untuk mempelajari ilmu silat yang akan diwarisi oleh Pahbo. Wanita berpakaian kuning itu mengangguk. Ya, memang begitulah maksudku, rupanya kau sangat cerdas sekali, Hyante, pantas engkau menjadi murid tunggal dari suatu culo ciampu memuji wanita berbaju kuning itu. Kotai cepat-cepat mengeluarkan kata-kata merendah. Waktu itu Gio Khoa telah keluar membawakan minuman buat Kotai dan gurunya, dua cawan teh hangat. Muka gadis itu, walaupun masih cemberut, tetapi tidak segalak tadi. Malah dia agak canggung waktu meletakkan kedua cawan itu. Berapa lama kau akan berdiam di sini, Hyante tanya wanita baju kuning itu. Mungkin beberapa hari, Pahbo, untuk mencari-cari tempat yang sekiranya cocok buat Insu menjelaskan Kotai. Bagus berseru wanita baju kuning itu, yang segera menoleh kepada Gio Khoa, katanya, Gio Khoa, selanjutnya untuk beberapa hari, engkau akan mempunyai seorang kawan dengan demikian. Engkau pun akan bisa bertanya-tanya minta nasihat dari tamu kita ini. Tetapi ingat, bahwa engkau tidak boleh berlaku kurang ajar dan manja. Jika aku tahu, tentu aku akan menghukumu. Engkau harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta nasihat dan petunjuk dari Likoko ini. Setelah berkata begitu, wanita baju kuning tersebut tertawa nyaring, rupanya dia puas telah mengoda muridnya. Muka Gio Khoa berubah memerah malu. Dia sengit dan gemas sekali, gurunya mengodanya seperti itu di hadapan Kotai, langsung di depan pemuda itu. Cepat-cepat setelah meletakkan cawan teh itu, dia memutar tubuhnya, berlari dengan segera. Ketika itu wanita berbaju kuning itu tengah bercakap-cakap beberapa saat lagi, kemudian mempersilahkan Kotai buat beristirahat. Waktu rebah di pembaringan kecil yang beralaskan putih bersih dan nyaman, pikiran Kotai jadi melayang-layang teringat kepada gurunya. Hengsan memang merupakan tempat yang sangat baik dan gunung yang indah sekali. Tentu banyak sekali tempat-tempat yang sekiranya akan cocok dipergunakan sebagai tempat menyendiri gurunya itu. Akan tetapi Kotai mengetahui benar akan sifat dan tabiat gurunya itu. Tidak mungkin gurunya akan menerima anjurannya untuk memilih Hengsan sebagai tempat menyendiri, berdiam di puncak gunung itu, karena walaupun bagaimana Swatocu tidak mau kalau tempat di mana ia akan menyendiri itu sudah didahului oleh orang lain, hidup bersama-sama. Juga, Kotai sesungguhnya lebih cenderung menganjurkan buat gurunya mengambil puncak Hengsan sebagai tempat menyendiri. Hal ini disebabkan ada alasannya yang lainnya. Di mana jika Swatocu memilih puncak Hengsan sebagai tempat menyendirinya, maka kesempatan buat Kotai bertemu Giyokoa semakin terbuka luas. Dengan demikian Kotai dapat sering-sering bertemu dengan gadis yang cantik jelita itu yang telah menarik hatinya. Sedangkan saat itu, tampak Kotai juga mulai digeluti oleh suatu perasaan aneh. Entah mengapa terhadap Giyokoa, ia memiliki semacam perasaan yang benar-benar tidak dimengertinya, karena ia sangat menyukai sekali gadis itu. Dan juga ia semakin senang melihat Giyokoa yang cemberut, di mana dia jadi melihat gadis itu semakin cantik juga, jika tengah marah dan cemberut, menimbulkan gemas di hati Kotai. Setelah termenung beberapa saat, akhirnya Kotai tertidur juga. Pada sore harinya dia terbangun dari tidurnya. Setelah merapihkan pakaiannya dan juga cuci muka, dia keluar dari kamarnya. Maksudnya, dia ingin pergi mengelilingi puncak hengsan buat melihatnya apakah ada tempat yang sekiranya baik untuk dijadikan tempat menyendiri dari gurunya. Di waktu itu memang terlihat jelas sekali. Kotai berlaku hati-hati. Dia menyadari bahwa dirinya menumpang di sebuah rumah yang penghuninya hanya dua orang wanita. Karena itu, dia selalu menjaga baik-baik setiap gerak-geriknya, agar tidak menimbulkan kesan bahwa dia akan berbuat kurang ajar. Ketika dia keluar dari kamarnya, sengaja dia telah mendehem beberapa kali. Kebetulan sekali, entah disengaja atau tidak, pada waktu itu Giyokoa pun tengah lewat di lorong itu. Ketika mendengar batuk-batuk Kotai, gadis tersebut menoleh. Kontan pipi Giyokoa berubah merah, tanpa menyapa lagi dia memutar tubuhnya berlari meninggalkan tempat tersebut. Kotai jadi berdiri tertegun di tempatnya. Sebetulnya dia ketika melihat Giyokoa, ingin menyapanya buat mengajak gadis itu bercakap-cakap. Namun entah mengapa, mulutnya juga seperti terkunci, hanya hatinya yang berdebar-debar keras sekali ketika melihat gadis itu. Akhirnya Kotai dapat menguasai perasaan. Sedangkan Giyokoa yang telah berlari keluar dari rumah tersebut, telah berlari terus memasuki sebuah hutan. Dia malu sekali. Memang sesungguhnya, Giyokoa sendiri memiliki perasaan yang tidak keruan. Dia merasa benci, tetapi juga menyukai Kotai. Dia pun merasa gemas, tetapi juga menyenangi pemuda itu. Dan bermacam-macam perasaan telah mengganggu hatinya. Dengan demikian telah membuat gadis itu selama siang itu tidak bisa diam dengan tenang, gelisah sekali. Sedangkan gurunya, wanita berbaju kuning itu, tengah mengurung diri bersemedi buat mengatur jalan pernapasannya, seharian itu. Dan karena iseng, dan tidak ada yang harus dikerjakan lagi, Giyokoa telah keluar dari kamarnya, dengan maksud hendak jalan-jalan di depan rumahnya, guna menghirup udara segar. Namun waktu dia lewat di ruang tengah, ruang yang menghubungi dengan lorong ke kamar belakang rumah tersebut, waktu itu terdapat suatu keinginan untuk melihat apa yang tengah dilakukan oleh Kotai. Demikian kuat keinginannya itu, sehingga gadis ini tidak bisa membendung lagi keinginannya itu. Dia telah melangkah menghampirinya, dan dilihatnya bahwa pintu kamar Kotai tertutup rapat. Giyokoa kemudian keluar rumah, namun kembali dia gelisah. Dia jadi memikirkan entah apa yang tengah dikerjakan tamunya tersebut. Tetapi yang paling utama hati nona ini terganggu oleh senyum Kotai, di mana sejak tadi memang Giyokoa selalu teringat senyuman pemuda itu. Memang Kotai seorang pemuda tampan. Dan juga kepandainya sangat tinggi. Tetapi di samping itu juga dia merupakan seorang pemuda yang menjengkelkan dan mendatangkan rasa gemas di hati Giyokoa. Bermacam-macam perasaan bercampur aduk dalam hati gadis itu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi melihat lagi ke kamar Kotai. Karena itu, Giyokoa telah masuk ke dalam rumah dan kemudian menyusuri lorong itu. Dia mendekati kamar tidur yang ditempati Kotai. Tetapi setelah menghampiri dekat dan melihat pintu kamar itu tertutup rapat, gadis ini ragu-ragu. Lama dia berdiri di situ untuk mengawasi saja pintu kamar. Diam-diam di dasar hatinya terpikir juga, kalau saja Kotai tidak sedang tidur, dan pintu kamarnya ini tidak tertutup rapat, tentu Giyokoa bisa saja mencari jalan dan alasan agar dapat mengajak pemuda itu bercakap-cakap. Dan hal itu tentu mengembirakan sekali. Namun apa yang dilihatnya justru memang pintu itu tertutup rapat-rapat. Karena itu, Giyokoa hanya berdiri dalam saja mengawasi pintu kamar tersebut, sampai akhirnya dia telah memutar tubuhnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Dia bermaksud akan pergi keluar dari rumah itu, untuk pergi ke puncak hengsan. Namun baru saja dia melangkah sampai di ujung lorong, dia mendengar seperti juga pintu terbuka. Waktu dia ingin menoleh untuk melihat, justru Kotai telah keluar, juga telah terdengar suara dehemnya. Maka dari itu, cepat-cepat Giyokoa melarikan diri keluar rumah, tipinya memerah panas, dia malu sekali karena dia khawatir kalau-kalau Kotai mengetahui tadi dia berulang kali melewati lorong itu dan berdiri ragu-ragu di depan kamar Kotai. Cepat sekali gadis tersebut berlari-lari menuju ke arah puncak tinggi hengsan. Setelah tiba di puncak tinggi hengsan dan berdiri di dekat air terjun, barulah Giyokoa agak tenang, karena dia melihat tidak ada yang mengejarnya. Dia menghela nafas dalam-dalam, lalu dia mulai menggerakkan kedua tangannya bersilat, untuk mengalihkan perhatian dan pikirannya pada bayang-bayang Kotai. Tetapi di saat gadis itu tengah berlatih, justru tiba-tiba sekali terdengar suara yang bertepok tangan dan juga telah disusu lagi dengan pujian, sungguh kepandayan yang terlatih baik sekali. Ketika Giyokoa menoleh, untuk kaget dan malunya, dilihatnya Kotai tengah berdiri di atas sebungkah batu yang cukup tinggi, dengan sikapnya yang gagah, wajahnya yang tampan dan senyumnya begitu menawan. Rasa malu yang diliputi Giyokoa begitu hebat, sehingga rasanya Giyokoa bagaikan hendak menyusupkan kepalanya ke dalam bumi saja, untuk bersembunyi dari tatapan matu Kotai. Mengapa Kotai bisa sekonyong-konyong tiba di tempat tersebut? Ternyata waktu melihat Giyokoa berlari meninggalkan rumah, Kotai cepat-cepat menyusul. Pemuda ini merasa aneh, mengapa Giyokoa begitu melihatnya, segera berlari. Namun sekilas Kotai juga masih melihat pipi gadis itu memerah, seperti juga gadis itu kaget dan malu sekali. Sebagai seorang pemuda yang sangat cerdas, segera juga Kotai dapat menduga, pasti Giyokoa telah melakukan sesuatu yang dianggapnya tentu akan mendatangkan rasa malu yang besar jika saja Kotai mengetahui. Karena tertarik, dan ingin mengetahui Giyokoa akan pergi kemana, Kotai segera memutuskan untuk mengikuti gadis itu mendaki puncak hengsan. Namun dia tidak mau mengikuti secara berterang. Selain membatasi jaraknya cukup jauh, dia pun tidak mengejar langsung dan lurus. Kotai telah mengambil arah dari sebelah samping kanan, dari tempatnya mana dia bisa menyaksikan Giyokoa terus juga mendaki puncak tertinggi puncak hengsan tersebut. Setelah melihat Giyokoa tiba di puncak tertinggi gunung hengsan, maka Kotai mempercepat larinya. Dia telah melompat ringan sekali di balik sebungkah batu, bersembunyi di situ.